Intro Anak Longkrong Pretty Little Liar musim kedua baru saja menyelesaikan episode terakhirnya dengan 12 episode pada 18 Mei 2022 lalu dengan pola tersebut dapat kita simpulkan jika PLL versi Asia ini setiap seasonnya berjumlah sekitar 12 episode yang artinya setengah dari jumlah episode PLL originalnya musim kedua ini perlahan memang menjawab beberapa pertanyaan tentang E dan kematian Alisa dimana Ian menjadi salah satu orang yang paling dicurigai sebagai pembunuh Alisa dengan ditemukannya playlist berisi video buatannya yang menguntit para gadis muda termasuk Liars dan Jihan namun apakah semua pertanyaan terjawab sampai musim kedua ini setengah saja belum bahkan misteri yang dihadirkan semakin rumit seri ini kemungkinan besar akan berlanjut ke musim ketiga mengingat kisahnya masih menggantung dan jika memang seri versi Asia ini akan sama 70% dengan originalnya maka jumlah musim keseluruhannya akan mencapai 14 musim mengingat versi Asia ini berjumlah sekitar 12 episode setiap musimnya sementara untuk originalnya berjumlah 7 musim dengan sekitar 22 episode per seasonnya untuk tanggal rilis secara resminya sampai saat ini belum diumumkan secara resmi oleh pihak Vue tapi mungkin tak akan selamat seperti season 1 ke season 2 karena saat itu dunia tengah dilanda COVID-19 ya semoga aja ya gengs nah sebelum musim ketiganya tayang kita intip dulu yuk spoilernya dengan bermodalkan seris dari versi originalnya setelah berbagai insiden yang mengaitkan para Liars dengan penegak hukum yang selalu berujung seolah-olah Hana, Arya, Sabrina, dan Emma mencari perhatian seperti saat mereka melaporkan Ian dengan bukti yang tidak ada para orang tua mereka merasa bahwa putri mereka harus mendapatkan penanganan khusus pada awalnya hal ini cuma ditujukan untuk Sabrina namun setelah kejadian di jurang dimana laporan geng Liars yang tak dapat dipertanggungjawabkan karena tak ditemukan tubuh Ian di TKP akhirnya orang tua mereka sepakat membawa anak-anak mereka ke psikiater dan salah satu hal yang dapat membuat emosi mereka stabil adalah memisahkan mereka untuk sementara waktu psikiater mengira Hana, Arya, Sabrina, dan Emma masih belum move on dengan kematian Alisa sehingga membuat mereka seperti kehilangan sosok ketua geng namun bukan Liars namanya jika menyerah begitu saja karena mereka tetap menyusun siasat untuk dapat bertemu demi terungkapnya seorang E dalam musim kedua episode 11 Arya melihat foto Eric dan seorang perempuan bernama Julia Eric kemudian mengakui jika itu adalah mantannya dan mereka sempat bertunangan meskipun begitu dalam musim ketiga nanti sebenarnya Eric masih mencintai Julia dan karena hal tersebut hubungan Arya dan Pak Eric diambang putus Kevin merasa sangat bersalah dengan Hana dan memutuskan untuk pulang ke Surabaya namun sebelum pulang Kevin menitipkan surat pada Mona tapi Mona tak menyampaikannya pada Kevin setelah Kevin kembali dengan bantuan Raka Kevin memberitahukan perihal surat tersebut pada Hana yang membuat gadis itu marah besar pada Mona tapi pada akhirnya Hana memaafkan sahabatnya tersebut namun yang paling mengejutkan setelah Nopan kembali ke kampus Mona dan Nopan memutuskan untuk berpacaran dan hal itu membuat Hana shock dalam musim kedua orang tua Emma bekencana untuk pindah ke Sumatera tempat ayah Emma bekerja hal ini menimbulkan dilema besar bagi Emma karena ia tak ingin berpisah dengan teman-temannya yang lain akhirnya Emma memutuskan untuk menetap di Amirta dan tinggal bersama Hana dan ibunya Sabrina terus menyelidiki gerak-geri Jason yang mencurigakan ketika pria itu pindah kembali ke rumah lama mereka Sabrina mencurigai Jason menyembunyikan Ian di rumahnya bahkan yang lebih mengejutkan Jason mengatakan pada Arya jika di malam Alisa menghilang ia mungkin saja membunuh Alisa karena saat itu ia dalam keadaan mabuk selamat menikmati setelah melewati berbagai macam masalah Tama akhirnya mulai melanjutkan hidupnya kembali ia kemudian memilih bekerja untuk keluarga Sabrina sebagai tukang konstruksi saat melakukan pekerjaannya ia menemukan tongkat baseball tua yang terkubur di halaman belakang rumah mereka Sabrina dan mencurigai Sabrina menggunakan tongkat tersebut untuk membunuh Alisa anak nongkrong dalam seris aslinya Ian memang masih hidup setelah Alisa mendorongnya di Bell Tower untuk melamatkan Spencer tubuhnya pun tak ditemukan di sana dan Spencer mulai menyelidiki Melissa yang ia curigai menyembunyikan Ian Spencer mengetahui jika Wayne dokter yang merupakan mantannya Melissa membantu Ian agar tetap selamat namun pada akhirnya Melissa menemukan Ian mati bunuh diri dengan pistol yang ada di tangannya apakah seris aslinya ini akan memiliki cerita yang sama dengan originalnya? kita tunggu aja ya gengs untuk kelanjutan spoilernya tunggu di konten selanjutnya ya see you guys waste made they 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 Terima kasih telah menonton!